Abu Jandar, wahai Yusuf Kala, wahai Yakut, wahai Nuril, wahai Akil Sirat, atau siapapun, apa yang akan kau katakan kepada Tuhanmu, 14 negara barat yang bukan muslim saja, memprotes Tiongkok atas kekejamannya pada jutaan orang yang seagama denganmu. Jelas, 14 negara barat yang bukan muslim saja, mengutuk keras pemerintah Tiongkok yang telah membunuh menganiaya jutaan muslim yang seagama denganmu. Mereka mengutuk, nih, tapi di negeri ini muslim terbesar di dunia ini justru diam seribu bahasa. Apa kamu takut pada infrasi? Ya, kamu pasti takut, karena utangmu sudah terlalu banyak, dan intervensi Tiongkok di sini sudah beranak-binak. Bahkan, bahkan ideologi mereka sudah masuk ke dalam cara berpikirmu. Bahkan negeri ini sudah engkau gadehkan kepada mereka. Dan tahukah kalian, siapa yang akan tolong muslim meyugir itu? Tahukah kalian siapa yang akan menolong mereka kira-kira? Siapa yang akan tolong mereka? Negeri barat jelas tidak mungkin. Mereka paling hanya berteriak saja, mengecam saja. Tapi mereka tidak mungkin menolong. Lebih tidak berani lagi, negeri ini juga akan tidak. Bahkan dalam hati pun tidak punya nyali untuk memprokesnya. Paling tinggal rintian doa rakyat jelata di tengah sunyi. Ya Allah, selamatkan dan sabarkan saudara-saudara kami diwibur. Hanya itu yang bisa kita lakukan, saudaraku. Doa sesama orang kecil. Karena bisa nolong hanya negara khilafah. Tapi manakah kini? Perhatikan, saudaraku. Negara khilafah telah hampir seabat dikubur. Bahkan kini, mendiskusikannya saja di penjara, bahkan di persekusi. Padahal hanya negara khilafah yang bisa mempersatukan dunia Islam dengan iman dan ruhuah. Menjadikan 2 miliar muslim tidak sekedar bulu, tapi menjadi kekuatan yang dirahmati jagad raya. Suleiman Siongkok wajib dihentikan, bila perlu dengan paksa.